Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi di latihan kita ya oke sekarang kita akan coba isi yang kontak ya yang kontak disini kita akan isi nah yang kontak itu kita sebelumnya kan hubungi kami ya ini adalah hubungi kami hubungi kami kayak gitu terus kita kasih ini ya form oke kayak gini kita hapus aja karena kita belum pakai ini akan muncul kayak gitu kita kasih div group ya jadi div titik disini adalah form group oke nanti di bootstrap kalian juga akan belajar seperti ini ada pakai form group kenapa biar kita bisa mengelompokkan si label dan inputnya ya kita bikin ada sini ini adalah label oke labelnya kita kasih for data nama ya data nama kita kasih labelnya ini adalah nama gitu oke ini saya kecilin lagi deh kayak gitu oke terus kita kasih disini adalah input oke data text ya kita kasih ID nya ini adalah data nama oke dan kita kasih for ya ini adalah data sorry sorry ini kita kasih kutip data nama ya kita save maka akan muncul ini ya ini jadi satu div ya satu kotak nih yang ini oke kita bikin lagi di bawahnya ini adalah div titik form group lagi kayak gitu kita kasih label oke ini adalah data tanya misalkannya karena dia akan masukin pertanyaan disitu ini adalah pertanyaan oke gitu dan kita kasih inputnya bukan input ya masih ingat apa adalah text area ya betul sekali text area kayak gini terus kita kasih name oke kita kasih ini data tanya ya ada tanya terus kita kasih ID nya adalah data tanya kayak gitu kita tutup ya kita kasih text area disitu ya oke kita save ya maka akan muncul seperti ini oke mantap ya mantap cuman kita harus nambahin kolomnya ya nantilah kita tambahin di si CSS nya ya terakhir kita kasih tombolnya kita kasih button kita kasih tipenya adalah submit kita kasih kelasnya adalah btn ya button kita tulis ini submit oke muncul tombolnya langsung oke langsung kita ke styles ya sekarang kita akan nge style si formnya oke di sini ya kita kasih di sini adalah form oke kayak gitu pertama ya berarti kita harus men-styling si form groupnya oke nah lihat ini jadi lebih enak nih kita mau bikin margin marginannya margin top ini kita kasih 10px oke ya atau jadi 20px ya biar kelihatan ya biar kelihatan oke bagus kita kasih margin bottomnya kita kasih juga 20px misalkan ya oke lihat jadi mereka terpisah semua bagus kita kasih label ya coba ini kita bikin form group oke label kayak gini ini nah si labelnya kita kasih font size nya itu adalah 20px ya 20px oke kita kasih color nya itu adalah ini deh kita kasih yang grey ya mana jangan grey itu bentar saya tulis aja deh kita bikin RGB oke ini 135 135 ya oke jadi agak grey ya oke jadi agak grey dikit nah udah kayak gitu kita kasih di sini adalah form group untuk input ya untuk input kita kasih di sini margin top adalah 10px kayak gitu oke kita kasih width nya itu adalah misalkan 60% dari lebar ini ya oke lihat aja jadi 60% dari lebar itu nah sekarang gimana cara ini biar dia enter ke bawah ya nah ingat kita sudah belajar tentang display nah kita bisa bikin ini ya kita bikin display ini tuh jadi blog teman-teman semua kayak gini oke ini juga yang bawah juga jadi blog ya biar dia terpisah gitu ya keren lihat yang bawah jadi otomatis terpisah juga kita kasih yang tadi ya form group text area ya font group mana up dong ini adalah text area ngomong sambil ngetik itu bisa keselimpet teman-teman semua ini display blog ya blog kayak gitu oke kita kasih margin top nya kita kasih disini berapa lima 10px deh ya 10px deh ya kayak gini oke mantap kita tambahin kolomnya ya nah dari sebelumnya itu kita tahu pakai calls ya kalau misalkan kita mau ganti jumlah kolom dari si text area nya nah kalau misalkan pakai CSS kita sama aja dengan box ya kita pakai height kita kasih deh ini misalkan berapa 500px gitu atau 200px deh ya kayak gitu oke terus width nya kita samain dengan yang nama ya itu adalah di 60% ya kayak gini teman-teman semua keren banget keren abis oke sekarang juga udah jadi nih dari kayak gitu aja kita tambahin disini ya kita tambahin untuk BTN kita buttonnya kita kasih width nya itu adalah di 150px gitu ya biar kita lebaran dikit kita kasih tingginya itu adalah 50px ya jadi satu banding tiga oke kita kasih juga font size nya ya kita perbesar font size itu adalah di 20px Oke kita kasih font weight nya itu adalah bold Hai Oke kamu juga kayak gitu kita kasih color nya ya color nya itu adalah alis blue Oke terus kita kita kasih background color ya background color nya kita buat dia menjadi yang agak-agak cantik deh ya kita kasih oh du 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 dark green ya boleh oke muncul kayak gitu oke kita bikin si bordernya tar bordernya kita kasih nol deh oke nolpx aja kayak gitu terus kita kasih border radius ya border radius kita kasih dia di 5px oke oke kurang cantik 10px oke A20 deh ya oke jadi kayak gitu mantap mantap keren banget ya udah ini juga belum berubah ya pointer kita oke disini udah mulai bisa ngetik nah kita tambahin disini kursor adalah pointer ya adalah pointer ya kayak gitu sekarang jadi berubah nah sekarang kalau kita ketik klik gitu ya akan berubah warna oke button hover kita ganti disini menjadi background color menjadi biru ya misalkan blue kayak gitu oke kita oke lihat sudah cantik atau jangan blue ya disini jadi nggak kelihatannya sama yang lain oke kita ganti deh menjadi black aja ya biar sesuai dengan yang di atas sini oke mantap keren keren banget nah udah ya sekarang kita tambahin lagi dibawahnya adalah kalau misalkan dia aktif ya oke kalau aktif kita ubah dia menjadi misalkan pink oke oke udah teman-teman semua beres ya oke teman-teman semua jadi itu adalah latihan kita dimana kita sudah membuat perpustakaan ini dengan lebih cantik ya oke teman-teman semua jadi itu adalah tutorialnya jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dimana kita akan membahas tentang posisi ya jadi gimana caranya nih kita naruh ini tuh jadi sembarang tempat dimanapun kita mau ya terus juga gimana kelakuannya kita akan lihat di pertemuan selanjutnya di pertemuan 8 oke teman-teman semua jadi keren banget kalian udah bisa bikin seperti ini udah keren sih ini udah bisa kita bikin website ya oke teman-teman semua jadi sampai disitu tutorialnya see you next video ya bye selamat menikmati